Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu channel Kangri ID teman-teman Nah disini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuat halaman di Microsoft Word tapi berbeda teman-teman ya Berbedanya gimana sih misalnya nih kadang-kadang kalau kita bikin laporan atau skripsi atau TA ya Nah disini kan misalnya pendahuluan itu halamannya 1 romawi kemudian kata pengantar 2 romawi daftar isi misalnya 3 romawi Baru nanti kalau kita sudah masuk bab 1 pembahasan atau pendahuluan ya nanti baru masuk halaman pertama seperti itu oke Jadi caranya gimana simak video ini sampai selesai Nah disini ini adalah file contoh teman-teman ya Nah seolah-olah ini pendahuluan ada kata pengantar juga ada daftar isi juga Nah disini langkah pertama teman-teman coba klik saja insert oke Kemudian cari page number teman-teman ini ya Nah disini teman-teman pilih terlebih dahulu format page number nya Selanjutnya number formatnya teman-teman ganti menjadi romawi terlebih dahulu seperti ini ya Iii ini ya oke kemudian start at nya jangan lupa dipilih yang I1 seperti ini apabila sudah pilih oke Nah oh belum muncul teman-teman ya teman-teman klik page number lagi pilih bottom page number Kemudian biasanya saya taruh di tengah teman-teman ya Nah disini sudah muncul ya page number nya I1 I2 I3 kemudian bab 1 masuknya I4 teman-teman Nah caranya sangat simpel sekali Teman-teman letakkan kursornya di terakhir yang bagian daftar isi Misalnya ini halaman terakhir yang mau kita ganti menjadi nomor biasa ya Nah disini posisikan kursornya di paling akhir seperti ini Kemudian teman-teman pilih saja layout Selanjutnya pilih bricks Kemudian disini teman-teman pilih next page Ini ya oke Nah disini nanti kita ada halaman kosong Oke dan mulai dari angka 1 lagi ya halaman kosongnya seperti ini Nah disini teman-teman tinggal di klik 2 kali di yang halaman 1 baru ini ya Klik 2 kali kemudian klik kanan Selanjutnya pilih Bentar klik kanan di font nya ini ya Kemudian pilih format page number ini Oke Nah disini number formatnya kita ubah teman-teman menjadi angka 1 seperti biasa Start at nya diganti 1 juga jangan lupa kemudian pilih ok Nah disini sudah berubah menjadi angka 1 kemudian kita klik 2 kali lagi di bab 1 nya Tinggal kita rapikan teman-teman halaman nya ya Kita rapikan misalnya biar naik ke atas Nah disini sudah naik Kemudian kita coba cek Misalnya daftar isi ini I3 Kemudian kita lihat bab 1 ya Mulai dari angka 1 teman-teman Kemudian angka 2 dan seterusnya ya Oke mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat halaman yang berbeda di Microsoft Word Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum